kenapa nih, ambil sandes lumpang mbak, itu yang lain sandes bukan mbak, jawab assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rahayu, salam budaya salam sejahtera bagi kita semua om swastiastu, namo budaya salam kebajikan nah kali ini saya mereview ini dekatnya pohon jagung kita mencari jejak-jejak peradaban zaman dahulu entah itu zaman purba atau zaman kerajaan kita berada di wilayah kecamatan pun nih pak kecamatan dilanggu desa pun nih dusun sembung desa mojokarang kecamatan dilanggu kabupaten mojokerto, jawa timur indonesia kita berada disini tidak sia-sia kita mendapatkan view view dari puncak dari gunung penanggungan cuma sekarang berkabung itu gunungnya lho, kelihatan dari sini kita mencari jejak-jejak peradaban ini ditemani warga nanti kita tanya misterinya dan juga apa saja yang ada di sekitar sini ini lho, kita ditemani warga pak, ini... apa, ini gede-gede apa pak? ini mohon manja toh, ini... keterian itu kenapa ini? keterian itu, penebangannya tahun pintu keterian wah, penebangannya ini ini bisa di rehab nih berkasi itu punden pak? oke, mereka mereka berkasi mereka berkasi? oh, berkasi punden ya berkasi punden pak? pak, ini punden ini maka misi itu? ini menurut bingungnya ini ya bingungnya ini dan ini kenapa yang ditemani ini? taro jalan itu saya tahu itu Sultan Nabi Burwan itu berarti mereka yang... itu mereka yang enten pak? kenapa nih? punden ini? oh, pun enten tak bisa dikramatakan pak? nah, sih tak bisa dihuri-huri gak kali warga mereka? nah, tinduk kemis yang ini tuh bisa di gosan mereka ini oh, gak apa-apa oke, ini di Bekati oke, iya lho ini bisa diletakannya sampai warga, desa, Karang pun itu pak? Mojo Karang Mojo Karang Dusun Sembong Dusun Sembong Camatan Belanggu oh, desa ini Mojo Karang pak, mereka kok wadah ini jengkajeng ini tuh? bisa ditunjukkan pak? barangkali pemeriksa ingin tahu nah jengkajeng ini disana ini oh, gak apa-apa ini diinggirakan mereka oh, gak apa-apa oke pak, ini tuh botok-botok kunom ini pak bisa ditunjukkan lho, nengkajeng kok ada sana kita sih? nah, ini lho nengkajeng wana cuma ya ini lho, disusun warga nengkajeng ini kena ratasan ini keanyar ini keanyar lho oke ini pak, ini pak ini pak, kalau menemukan pak ini 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 ada kayak batu-batu alat penumbuk gitu lho lho enggak pak tidak kayakước buat naught ya pak iya, lilu vähän terkait yang lompang tidak ada pun di pak merikul tapi segera di nні yaalah, nasi dans California akhir itu, yang terkait yang lompang eh, kita ditunjukkan warga ini lho, ada alat penumbuk berarti kawasan sini dulunya pemukiman ia terkait pemukiman nah ini lho, pemukiman kuno ini kayak bekas-bekas ini mas buru pecan gerabah mas buru pepesan ini lho ini pecan pecan pepesan ini batonnya kuno sisi pun di pak ini kuatah, koknya sikit kuatah ini tidak bisa pecanin lho ini lho ini bekasnya penebangan pohon ini serpi-serpihan pecan-pecan batu batak kuno ini kata-kata potok-potok yang ada di arah ini oh potok yang ada di tempat biasanya ada di tempat ini lho ini lho ini lho ah potok pak potok ini potok lho kita temukan satu ini kan masalah di bego dan melorok meriki ini potok, batu batak kuno ini masih tertinggal di sini ada batu batak kuno ya ini masih itu nah kita mencari lagi di sekitaran sini ini potok tasik ini ini mas gundukan ini lho ini bekas ini kemungkinan ini bekas candi ya pak ya ini kaki rinko nya sampai mereka pun dibuai kalau kita menisuri ini ini bekas foto foto itu setinggil tanah yang itu yang tinggi lho kalau bedanya itu itu foto ini yang terhubungannya kalian berikut ini foto sejarah teman-teman jaman dulu dipotok ini apa pak di tewal atau bekasin nopo kok kalau teman ini kalau foto alat penuh alat penuh pembuatan bukit batu kuno coba mereka mereka kekuatan ini batu kuno lho lho ini ini gak batu kuno pak enggak enggak pecahannya cuma ini ini kenapa pak ini pecah barangkali pemeriksa ingin tahu ini serpul-serpulian batu batu kuno besar-besar lho ini kewautan yang waktu itu memang waktu lho sehingga kewangan memang ini bekasih bekasih enggak ini kalau nampak ada duit ini lho apa pak duit balong ini lho kopok enggak, ini mereka sering lho naik matron mereka ini kita sabeng lho oh sabeng jenengan sabeng lho ini kita potok nengarannya pak ya enggak potok si tinggil tanah yang tinggi enggak ya teman-teman disini sering ditemukan uang kopok uang koin kopok ya uang koin zaman dahulu dan ini masih banyak batu batu kuno dan mungkin yang pesat di bawahnya ini masih banyak tentu dimana pak batu batu kuno yang ditetap bisa meriki ini sampai contohnya dulu dulu mbak Tengen saya dulu ini tidak sampai itu pegantangan ini berikutnya lepen nah ini ditunjukkan petanya kebego mereka dan melombok pegantangan ini terus ngemakan ini kewawu kita sekanteran ini lepen ini ini lepen ini nggak bisa guna ini kita sebutuh ya ini kasih sebutuh gue kasih potok berarti setinggil tanah yang tinggi teman-teman ditemukan atau saya kepadanya apa pak disini di sungai ini ini di maun walut walut ini repot nggak apa ini 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 tinggal ya pak ya barangkali pemirsa ingin tahu pihak air geoflog mohon dia ini ya pihak air nah itu lor kene ini batuan desit batu kotak berasa buruk berarti nggak berarti dengan kekuatan ini pinggir sabi ini jenengan ya pak pinggir sawai lor oh iya gede gede kotak lor ini saya banteng puno enggak ditek notai eh ini lor ditunjukkan warga ini batuan desit iya lor iya lor batu candi lor eh gemleta nah ini juga ada kayak lobang ya kayak lobang ya pak ya iya batu candi lor pak ini ya ini batu empat kayaknya batu candi ini umpata berikutnya lukata umpata berarti iya lor apa pak gitu mendem balik oh kependem mesti pemukiman 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 kuno kalau menurut keluarga ini pemukiman kuno soalnya ini ini alat penumbu pak apa ini alat penumbu pak ini pak ember mali ini ini sebelahnya ini alat penumbu ini alat penumbu ceplok aneh lho pak enggak ini ya lah betul lo bawa sana ya sana ya oh sana ya hahaha ini bawa kuna lor ditunjukkan lagi warga nah ini yang tadi kita video ini masih utuh lor kadang sama itu kurang gede gak nanti kadang seterah puluhanan ya pak ya batu-bata merahnya sama itu kurang gede ya nanti ini kan cuma anu kebego oh kebego bekasnya kebego kebego ya nanti berarti ini pemukiman bukan pemukiman pak pernah ditemukan apa saja pak nggak bayangin ini bareng-bareng adik bareng-bareng kuna kewantah katanya nanti kris nggak ngerti ini sebangsa ngerti ini berarti mojabahitan pak enggak mojabahitan hubungannya mojabahit oh hubungannya mojabahit menurut pengingin-pinginnya ngomong oh enggak berarti ceritanya warga Amerika ini memang pemukiman kuno waktu era mojabahit ya pak ya enggak ini namanya kampung kemiri oh kampung kemiri yang mereka kemiri dong oh gitu lor nah dulunya kawasan sini tuh kampung kemiri kalau warga sini menyebutnya kampung kuno namanya kampung kemiri dekatnya dengan view gunung penanggungan pak ngaputin asmoni pun di sini kula samaran mau nggak enggak, tapi kenapa enggak enggak apa-apa kula samaran mau nggak enggak enggak edi oh pak edi pak edi lor yang di sawah gimana hahaha di lumpangnya mereka oh entar nggak lumpangnya enggak, cuma berasanya 80-an meter oh 80-an meter lor aduh lor aduh lor ini ditemani pak edi enggak pak edi ini ditunjukkan pak misteri ini kadeh ini makam itu enggak ini makamnya iya tidak terus teritama enggak enggak misteri enggak kadang kan mbak rojo niti ini gimana pak tidak enggak kadang mbak nipotek berubah macan berarti penunggu makam keramat enggak faint pernah makam keramat mbak rojo niti utawi mbak sultan adi burwa mbak sultan aduk burwa berarti ada satu cuma dua nama dua nama satu makam aslinya nih yang mbak Ureksa apa? enggak ya yang mbak Ureksa berarti ini pundan ya pak? pundan dipundankan warga dikeramatkan oleh warga desa apa nih pak? desa Mojokarang dosun jembung dosun jembung kabupaten Mojokerto kecamatan Jelangi ya pak mbak Ureksa ini kok kepikiran lupanya jadi kebengennya ini lho nah kita kenapa pak? ini dipindahkan wajarannya itu lho ini lho ini lho ini lho terus ini gak ada mbak Ureksa oh mbak Ureksa kawani soalnya tase yang nampu-nampu ini enggak ya pak? enggak barangantik barangantik berupa apa pak? enggak diberikan ya ketenggal pak barangantik ya nah ini ditunjukkan warga yang di pohon jagung ini kalau diduga ini pemukiman kita ditunjukkan lumpang alat penumbuk jaman kuno enggak pak? kita tidak sia-sia yang review disini karena dapet view dari gunung penanggungan lor ini jeblok lor ditutupnya ini jeblok dalamnya lor nah ini lor nah ini alat penumbuk zaman dahulu lu kode pak oke sanes lupang pak ini pak sanes sanes kenapa nih amit sanes lupang pak itu yang lain sanes bukan pak sanes pak sanes pak ini bukan lupang lor ini bukan lupang saya situ sanes pak sanes kalau lupang tidak seperti ini lor ini kalau dilihat ini seperti bak mandi gitu lor yang di tengah jagung ini sejenis bak mandi cuma waktu tuh ini pecah lor emang lor ini bingungnya dipindah jangan lupa pak dipindahkan karena ini pindah malam mereka oooh ngerti gak pindah-pindah oooh sering ngerti gak pak oke nanti dicarakan pak jadi batu ini bisa berpindah tempat tempat ini berpindah-pindah menurut bapak ini 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 tulisannya ini ini teman-teman ini ada tulisannya kalau kita shoot dari sini ini kayak huruf-huruf jawa-jawa kuno atau ini ini pahatan asli lor pahatan asli lor ini asli lor ini ini benda perubah lor ini bagus ya pahatannya lor eh kayak gini lor lingkarnya ini bagus ini bukan lumpang pak pak ini 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 pindah ini terus pindah oh itu ini 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 berarti di kawasan sini ini dulunya pemukiman ya pak iya pemukiman kuno eh di desa Dusun Sembung Desa Mojokarang Desa Mojokarang Telanggu Mojokarta Jawa Timur Indonesia ya pak ya iya Indonesia Pak Edi nge? iya pak Edi pak matur sion nge? nge percaya 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 kumoharang semuanya kek cak percaya hay selesai yang di